Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan bicara tentang fluk solder disini Jadi bagaimana cara memilih fluk itu secara baik dan benar ya Itu aktivitas apa yang akan kita gunakan Karena fluk itu terdiri dari 2 buah aktivitas disini Yaitu yang pertama adalah aktivitas rendah Dan yang kedua adalah aktivitas tinggi Untuk aktivitas rendah ini bisa digunakan untuk membuka komponen-komponen yang biasa Seperti resistor, kawasitor dan lain-lain Tetapi untuk yang mempunyai aktivitas tinggi Ini biasanya digunakan untuk membuka IC yang berat-berat Seperti IC BGA yang timah aslinya itu masih bawaan pabrik Jadi sangat keras sekali Jadi perlu kita menggunakan fluk yang punya aktivitas tinggi Atau strong activity atau high activity Ini adalah contoh fluk yang mempunyai aktivitas strong atau tinggi Jadi fluk dengan tipe seperti ini Kita bisa gunakan untuk membuka komponen-komponen yang sangat keras sekali Jadi ini bukan hanya relief ya Seperti mekanik, arm tag, king bow dan lain sebagainya Itu disana sudah tertuliskan pada bungkusnya itu Apakah itu strong atau apakah itu low atau apakah itu medium Oke yang kedua yang perlu kita perhatikan disini adalah korosifitas ya Karena kebanyakan fluk yang mempunyai aktivitas tinggi Itu biasanya bersifat korosif Kalau kita hanya membuka komponen yang itu tidak memperlukan fluk yang mempunyai aktivitas tinggi Jadi kita tidak perlu menggunakannya karena itu bisa menimbulkan korosif ya Tetapi itu juga tergantung dari merek fluknya itu sendiri ya Ada beberapa fluk itu yang ada yang bersifat higoskopis ya Atau ketika fluk itu tertinggal di dalam PCB Dia bisa menarik air ya Dan air ini bisa mempengaruhi rangkaian atau PCB Sedangkan hindari fluk-fluk yang menggunakan senyawa-senyawa halida ya Atau yang umum di pasaran itu Fluk yang tidak menggunakan unsur halogen Ini adalah contoh fluk yang free halogen ya Jadi tidak menggunakan unsur halogen disini Oke jika kita lihat pada tabel periodik unsur ya Hindari fluk-fluk yang mempunyai unsur yang ada disini ya Disini ada florin, klorin, bromine, iodine, astatin, dan uneseptium ya Disini hindari menggunakan hal-hal seperti ini Jika fluk itu tidak mempunyai unsur-unsur ini Fluk itu biasanya diberi kode free halogen ya Jadi kalau kita menyampur fluk solder Menggunakan HCL Seperti pada solder stainless yaitu HCL Kita campur dengan seng menjadi seng klorida Ini tidak bisa digunakan untuk solder elektronika ya Walaupun bisa ini harus dibersihkan secara pesis sekali Karena disini ada unsur CL Disini unsur CL termasuk adalah unsur halogen disini ya Hindari penggunaan produk-produk fluk yang mempunyai unsur halogen Karena itu bersifat asam yang sangat kuat sekali Oke yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan adalah Kebersihan dari solder, fluk solder tersebut Untuk fluk padat itu biasanya sulit untuk dibersihkan ya Seperti arpus Arpus itu walaupun baik untuk penyolderan karena kuat Bersifat asam hanya pada waktu dia temperaturnya tinggi Tetapi pada suhu ruangan dia tidak korosif Arpus itu adalah fluk yang paling murah Walaupun fluk itu sangat selalu dibersihkan ya Jadi kemarin saya membuat video tentang bagaimana mencampur fluk dengan lilin Fluk tersebut bisa dibersihkan dengan baik ya Atau mudah dibersihkan Ada fluk yang mempunyai non-clean ya Jadi fluk itu walaupun digunakan itu tidak perlu dibersihkan Karena apa? Yang pertama bisa jadi dia tidak korosif Atau yang kedua dia itu mudah menguap ya Jadi untuk dua tipe fluk seperti ini Untuk fluk yang tidak korosif dan untuk fluk yang mudah menguap Itu tidak perlu dilakukan pembersihannya Walaupun tertinggal itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perangkaiannya Jadi pilihlah fluk yang non-clean atau yang tanpa harus dibersihkan Non-clean fluk soldering Oke yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah residu Residu dari fluk tersebut Residu pada fluk itu ada tiga hal yang perlu kita perhatikan Yaitu higroskopis Ini maksudnya adalah fluk itu tidak menyerap air Jika fluk itu tertinggal pada PCB Dan yang kedua adalah konduktif Konduktif ini bersifat konduktor Fluk itu tidak bersifat menghantarkan arus listrik Jadi walaupun fluk itu tertinggal Fluk itu tidak bersifat menghantarkan arus listrik Karena jika itu bersifat menghantarkan arus listrik Dia pasti akan membuat rangkaian itu konslet Dan yang ketiga adalah residu yang perlu diperhatikan adalah korosifitas Karena ini yang sangat penting Jadi fluk yang baik adalah fluk yang tidak meninggalkan residu Tetapi walaupun dia meninggalkan residu Residu itu harus tidak bersifat higroskopis Tidak boleh bersifat konduktif Ataupun tidak boleh bersifat korosif Dan yang kelima adalah volatilitas Ini maksudnya adalah fluk itu bisa bertahan pada waktu penyolderannya Jadi ketika kita memasang pada PCB Satu kali pasang itu selesai Tahan lama saat penyolderan Jadi tidak perlu kita menambahkan fluk berkali-kali Sampai komponen itu lepas Jika kita menambahkan fluk berkali-kali Berarti volatilitasnya itu sangat buruk sekali Dan yang keenam adalah fiskositas Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah fluk itu harus tetap pada tempatnya Jadi ketika kita memberi fluk Itu tidak menyebar kemana-mana Contoh katakanlah disini IC dan disini IC Kita memberi fluk disini Dan ini menyebar kemana-mana Kesini menyebar, kesana menyebar Itu mempunyai fiskositas yang buruk Karena fiskositas itu sangat penting Dan kita bisa dapatkan pada informasi Pada fluk yang akan kita beli Misalnya disana ada keterangan-keterangan Fiskositas ini juga berfungsi untuk menahan Komponen yang akan kita solder Atau kita blower ya Agar dia tetap pada tempatnya Karena jika kita menggunakan fluk yang jelek Komponen itu akan lari kemana-mana ya Jadi fiskositas ini juga berfungsi untuk Supaya komponen itu terlem sementara Atau terekat sementara ya Karena seperti yang kita tahu Bahwa kalau kita mencampur arpus dengan alkohol 98% biasanya ketika kita blower Komponen itu akan terangkat ya Karena ada gelembung-gelembung yang muncul Di bawah komponen tersebut Jadi jika fluk itu mempunyai kualitas yang buruk Dia tidak bisa mempertahankan komponen pada tempatnya Seperti itu Dan untuk yang selanjutnya adalah Yang perlu diperhatikan adalah Keamanan ya Keamanan dari fluk tersebut Yang pertama jelas fluk itu tidak berasap Walaupun berasap tidak terlalu lah Karena ini bisa mempengaruhi keselamatan paru-paru ya Dan yang kedua dia tidak beracun Dan yang kedua dia tidak mudah terbakar ya Oke seperti itu Jadi mungkin itu Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih fluk solder Terima kasih Silahkan di like video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati